Bertempat di Hotel Seraton Mustika, Yogyakarta, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Dr. Andus Haji Arfan Usman yang didampingi oleh Kepala BKD Siak Budi Yuwono mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna membahas perhitungan dan evaluasi realisasi lifting migas triwulan 1 tahun 2022. Budi Yuwono, selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mengatakan produksi migas Kabupaten Siak pada triwulan 1 tahun 2022 ini baru mencapai di angka 22,38 persen. Sementara produksi yang ditargetkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian SDM sebesar 26 persen. Belum terpenuhinya target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut dikatakan oleh Budi Yuwono dikarenakan di Kabupaten Siak saat ini banyak terdapat sumur-sumur minyak tua yang sudah waktunya membutuhkan pemeliharaan dan perlu mengadakan eksplorasi sumur-sumur baru sebagai sumber migas di wilayah Kabupaten Siak. Karena belum terpenuhinya target dari pemerintah pusat inilah, hari ini diadakan evaluasi bersama Kabupaten Kota penghasil migas se-Indonesia dengan beberapa catatan yang dihasilkan yakni bagaimana K3S di masing-masing wilayah di Kabupaten Siak dapat meningkatkan produksi migasnya sehingga lifting yang ditargetkan dapat terpenuhi. Jadi pada hari ini kita rapat rekonsiliasi lifting migas di bulan pertama yang dilakukan oleh Kementerian SDM dan seluruh daerah penghasil migas yang ada di Riau. Dan pada hari ini juga dihadiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, selain itu juga SKK Migas dan K3S yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak. Dan pada hari ini tadi juga sudah disampaikan bahwa selama 3 bulan pertama pada tahun 2022 ini itu produksi minyak ataupun lifting minyak di Kabupaten Siak sebesar 22,38 persen yang sudah bisa diproduksi. Memang belum sesuai target yang sudah diketapkan, makanya pada hari ini kita lakukan evaluasi bersama. Dan pada pertemuan ini juga menjadi catatan, ya pertama bagaimana K3S di masing-masing wilayah terutamanya di Kabupaten Siak itu bisa meningkatkan produksi sehingga capaian target lifting migas itu bisa terpenuhi. Nah yang kedua juga kita sampaikan kepada Kementerian SDM bahwa adanya keterbukaan terhadap penghitungan daripada lifting migas ini dari semua K3S yang ada di Kabupaten Siak. Nah yang ketiga kita mengharapkan juga SKK Migas bisa melakukan pertemuan sebelum diadakan rapat rekonsoliasi lifting migas yang dilakukan oleh Kementerian SDM seperti hari ini. Jadi sebelum pertemuan hari ini kita harapkan K3S sudah menyampaikan kepada kita bahwa produksi mereka sekian dan juga rencana produksi sesuai dengan kertas kerja itu sekian sehingga kita bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu dan berdiskusi sehingga apa-apa yang perlu kita sampaikan di sini bisa lebih fokus. Nah yang keempat kita mengharapkan dari K3S itu selain juga menyampaikan laporan produksi migas di wilayah masing-masing itu juga dapat memberikan tembusan ke pemerintah daerah khususnya Kabupaten Siak sehingga kita bisa mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana produksi migas yang ada di tempat kita. Karena memang produksi migas ini kan juga menjadi pesan Pak Presiden bagaimana ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Jadi pemerintah daerah selaku Kabupaten Siak juga daerah penghasil migas memiliki kepentingan juga untuk meningkatkan produksi migas di wilayah Kabupaten Siak. Selanjutnya Budi Yuwono juga berharap kepada Kementerian SDM ada keterbukaan terhadap perhitungan dari lifting migas dari semua K3S yang ada di Kabupaten Siak. Dan untuk ke depannya, demi memujudkan target produksi migas di Kabupaten Siak, pemerintah daerah Kabupaten Siak bersama BOB PT BSP Blok Rokan akan mengadakan atau melaksanakan pengeboran dan eksplorasi sumur-sumur minyak baru yang di wilayah Kabupaten Siak. Turut serta dalam rakor perhitungan dan evaluasi realisasi lifting migas triwulan 1 tahun 2022 ini Kepala Dinas SDM Provinsi Riau, Eva Revita. Sekda Kabupaten Bengkalis Haji Bustami Haye dan juga Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Haji Suprianto SEMM Tim Liputan mengabarkan